Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sefirisah Fitri dengan NIM342019-013 dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan spesiasi alopatrik, spesiasi simpatik, spesiasi peripatrik, dan spesiasi parapatrik Nah, sebelum kita mengetahui perbedaan keempat jenis spesiasi tersebut, maka kita perlu ketahui dulu apa itu spesiasi Nah, spesiasi itu sendiri itu adalah suatu proses evaluasi pembentukan spesies yang berbeda dari spesies sebelumnya Nah, setelah kita ketahui apa itu spesiasi, kemudian spesiasi ini ada 4 jenis yang sudah saya sebutkan tadi Dimana yang pertama yaitu spesiasi alopatrik Nah, spesiasi alopatrik ini adalah spesiasi yang paling mudah dipahami Mengapa demikian? Karena spesiasi alopatrik ini adalah pembentukan spesies baru karena adanya penghalang isolasi geografi Nah, isolasi geografi itu sendiri adalah hambatan alam yang disebabkan oleh kondisi alam Seperti laut, gunung, gurun pasir Nah, untuk contohnya itu sendiri Misalnya dalam sebuah danau yang sangat luas itu airnya menyusut Kemudian nanti akan muncul daratan yang memisahkan kedua danau tersebut Nah, yang dapat memisahkan habitat tempat tinggal populasi tersebut Nah, kemudian yang kedua yaitu spesiasi simpatik Spesiasi simpatik ini adalah proses pembentukan spesies baru dalam lingkungan populasi tertua Yang muncul tanpa adanya penghalang geografinya Spesiasi ini terjadi karena isolasi genetik, tingkah laku, dan juga ekologi Nah, kemudian yang ketiga yaitu spesiasi peripetrik Peripetrik ini adalah spesiasi yang terjadi ketika makhluk hidupnya ini terpisah dari kelompok besarnya Yang disebabkan oleh faktor geologi Nah, sementara spesiasi yang terakhir yaitu spesiasi parapatrik Ini adalah spesiasi yang mirip seperti peripetrik Namun, spesiasi parapatrik ini terjadi dalam ukuran yang lebih kecil Yang masuk ke dalam habitat yang baru Tidak adanya pemisahan secara fisik antara dua populasi Nah, mungkin itu saja pemaparan materi penjelasan saya mengenai perbedaan spesiasi alpatrik Spesiasi simpatrik, spesiasi peripatrik, dan spesiasi parapatrik Nah, mungkin itu saja penjelasan saya Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Bubur sum-sum campur batu Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!